Korban tewas akibat kerumunan masa dalam pesta Halloween di kawasan kehidupan Malang Itaewon, Seoul, Korea Selatan, Korsel, pada Sabtu 29 Oktober 2022, Malang meningkat menjadi 151 orang. Pernyataan ini disampaikan pemadam kebakaran kota itu pada hari Minggu waktu setempat. Di antara yang tewas adalah 19 warga negara asing WNA. Sementara itu 82 lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya, 149 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam gelombang kerumunan yang tampak pada perayaan Halloween di Itaewon, area yang terletak di ibu kota Korea Selatan, Korsel, Seoul. Pihak berwenang telah berbagi sedikit informasi tentang penyebab resmi kematian dan cedera yang dialami ratusan peserta Halloween. Namun kantor berita Yonhap melaporkan orang-orang yang tewas mayoritas mengalami serangan jantung dan kesulitan bernapas. Dikutip dari laman CNN, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022, Presiden Korsel Yung Suk Yol bahkan telah mendesak para pejabat terkait untuk segera mengidentifikasi para korban, karena banyak orang yang tergabung dalam pesta itu hingga saat ini masih belum ditemukan. Video dan foto menunjukkan adegan kekacauan yang terjadi di distrik klub malang populer di Seoul, dengan orang-orang tampak tergeletak di jalan-jalan dan di atas tandu saat petugas darurat membantu mengevakuasi para korban. Korban tewas diperkirakan akan terus bertambah, seiring dengan meningkatnya korban luka yang kini dibawa ke rumah sakit.